Pendekar Bego Jilid 30. Petani muda itu tak lain adalah hasil penyaruan dari Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin, seketika itu juga timbul rasa simpati di dalam hatinya, ia pulantas berkata. Kalau didengar dari nada perkataan Nona, tampaknya tempat ini bukan suatu tempat yang baik. Perkataan Siang Kong memang tepat sekali, tempat ini merupakan markas besar perkumpulan Kitian Kau yang berada di Bukit Long Siasan, nama lainnya adalah Liu Chun Piatuan. Di sinilah Kau Chu Nio-Nio seringkali menggaet pemuda-pemuda tampan dan dilalap di tempat ini. Bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis perawan, maka ketika berbicara sampai di situ, merah padam selembar wajahnya karena jengah. Kalau memang begitu, aku adalah korbannya yang keberapa tanya petani muda itu kemudian. Aku sudah tidak teringat lagi dengan pasti, tapi kalau dihitung dari kepulangan Kau Chu ke markas besar ini, agaknya kau adalah korbannya yang ke-36. Apakah mereka semua dapat turun gunung dalam keadaan hidup? Orang-orang itu kebanyakan mati di bawah telapak kaki kau Chu, sekalipun mereka masih hidup, akhirnya juga akan terjerumus ke tangan para tong Chu lainnya A.A.A.I., pokoknya tak seorang pun yang dibiarkan hidup meninggalkan tempat ini. Kalau nona sudah tahu begini, mengapa tidak berusaha untuk menyelamatkan mereka? Sekalipun aku bisa pertaruhkan nyawa untuk melepaskan kau meninggalkan tempat ini namun jago lihai yang berada di tempat ini banyak sekali, akhirnya toh kau tak akan berhasil juga untuk meloloskan diri. Ketika menyaksikan gadis itu berbicara dengan tulus dan sama sekali tidak dibuat-buat, petani muda itu kembali berpikir. Dayang ini boleh dibilang merupakan satu-satunya orang yang belum ternoda, mengapa aku tidak berusaha untuk menolongnya meninggalkan sarang iblis ini? Berpikir sampai di situ, tanpa terasa di alantes bertanya, siapa namamu? Budak si Ciong bernama Hoa tahukahkah siapakah aku? Bukankah kau seorang petani yang hidup di kaki bukit sana? Coba pikirkan sendiri, kalau aku hanya seorang petani biasa, mengapa totokan jalan darah mereka dapatku bebaskan sendiri? Wah, betul juga perkataan ini pikir Ciong Hoa, hampir saja aku melupakan hal ini. Berpikir demikian, buru-buru dia bertanya. Cepat katakan, siapa kau? Sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibir petani muda itu, sahutnya. Aku adalah musuh yang paling membuat pusingnya orang-orang perkumpulan kalian. Tidak menunggu pemuda itu melanjutkan kembali kata-katanya, Ciong Hoa telah menukas. Ah ah ah, aku tahu sekarang, bukankah kau adalah Giyok bin Sin Leong, si naga sakti berwajah Kemala, Ong Nitsin. Betul memang, petani muda itu memang bukan lain adalah penyaruan dari Ong Nitsin. Ternyata ia bersama dua gadis BWF telah tiba di jalan pohon jeruk di mana Coat Tiantem berada, dari situlah diketahui semua peristiwa yang telah terjadi belakangan ini. Maka mereka pun lantas berunding bagaimana caranya untuk menyelamatkan para jago yang tersekap dalam markas besar perkumpulan Kitian Kau. Setelah memutar rotak sesaat lamanya, maka diputuskan untuk mengutus Ong Nitsin menyusup ke dalam markas besar perkumpulan Kitian Kau dengan Kero Menyaru. Begitulah, mereka pun lantas mengatur siasat dengan menyuruh Ong Nitsin menyamar sebagai seorang petani yang sedang mencangkul tanah di sawah sambil menanti perangkapnya mengena. Sebetulnya siasat semacam ini merupakan sebuah siasat yang amat bodoh, siapa tahu justru karena kesederhanaan tersebut telah mendatangkan hasil yang luar biasa. Demikianlah, ketika menyaksikan dia yang berbaju merah itu berhasil menebak jitu identitasnya, dia lantas memuji. Nona Chiong, kau memang pintar sekali. Ong Tai Hiap, kata Chiong Hoa dengan wajah berseri, kedatanganmu ke markas besar ini, tentunya bukan lantaran untuk menolong aku bukan? Ong Nitsin sama sekali tidak menyangkal, jawabnya, Yeaa, aku datang kali ini dengan tujuan untuk menolong. Ayesian Culianci sekalian meloloskan diri dari cengkeraman iblis. Aai, aku rasa sukar sekali bagaimana sukarnya? Kau anggap keempat orang itu disekap di dalam markas besar? Keliru besar bila kau beranggapan demikian. Lantas mereka disekap di mana? Di atas tebing Eng Chiu Gei di belakang bukit sana. Asal tempat mereka disekap telah diketahui, tentu tak sulit untuk mencari akal guna menembusinya. Tahukah kau betapa berbahayanya tempat itu? Setiap tiga langkah ada penjaga, setiap sepuluh langkah ada pos penjagaan, lagi pula dipimpin langsung oleh wakil ketua kedua perkumpulan ini, Seng Mi Chiu. Bila tiada tanda perintah dari kau Chiu pribadi, siapapun tak dapat masuk ke tempat itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ong Nitsin baru tahu kalau persoalannya tidak gampang untuk diselesaikan. Untuk sesaat dia menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba Cheong Hoa berseru. Ah ah ah, Budak mempunyai suatu ide bagus. Mendengar itu Ong Nitsin segera berseru, apa idemu itu? Dalam ruang Kang Yok Tong terdapat seorang Hiang Chu. Yang bernama Hoa Kui Goan, dia adalah adik dari Hoa Tong Chu, meskipun kedudukannya rendah, akan tetapi amat disayang oleh Kau Chu. Apakah Nona menyuruh aku untuk menyamar sebagai dirinya Tim Brung Ong Nitsin kemudian? Cheong Hoa segera mengangguk, tapi kemudian dengan kening berkerut katanya. Cuma bagaimanakah dengan ilmu menyaruh dari Ong Tai Hiap? Kecuali menjadi seorang perempuan, aku rasa menyaruh sebagai apapun, mungkin aku masih sanggup untuk melakukannya. Jikalau Tai Hiap mempunyai keyakinan tersebut, sudah barang tentu Buddha akan berusaha untuk membantu dengan sepenuh tenaga. Waktu tak bisa diulur lagi, lagi pula aku harus menyaksikan dulu wajah dari Hoa Kui tersebut. Sementara pembicaraan berlangsung tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Cheong Hoa segera berbisik. SSTT, ada orang datang, harap Tai Hiap segera membaringkan diri. Terpaksa Ong Nitsin harus membaringkan diri ke atas pembaringan dan berlagak seakan-akan sedang tertotok jalan darahnya. Dalam waktu singkat, pintu dibuka orang dan muncullah seorang pemuda yang berwajah tampan. Pemuda itu mengenakan baju berwarna biru dengan ikat kepala yang rapi, sepasang pedang tersoren di belakang punggungnya. Andai kata ia tidak memperlihatkan sinar matu yang cabul dan sesat, sesungguhnya dia merupakan seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali. Begitu bertemu dengan Cheong Hoa, sambil cengar-cengir dengan gayanya yang tengik, dia berkata. Cheong Hoa, apakah kau berada di sini seorang diri? Tidakkah kau merasa kesepian berdiam diri seorang diri di tempat seperti ini? Seandainya berada di hari-hari biasa, tentu dayang itu akan segan untuk menggubrisnya. Tapi hari ini keadaannya berbeda, mau tak mau dia harus berusaha melayani pembicaraannya. Maka dengan suara lirih dia pun menjawab, aku toh bukan sendirian berada di sini, mengapa mesti merasa kesepian? Mula-mula Kui Goan agak tertegun, tapi dengan cepat dia menjadi paham kembali, sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Haaah, 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 kau bilang ada bocah keparat ini yang mendemanimu. Coba lihatlah dia tidur macam babi, dengan tiada orang toh sama saja. Kau berani memakinya sebagai babi mati kata Cheong Hoa tak senang hati, bila sampai ketahuan kau cu, hati-hati kalau sampai kena didamperat olehnya. Tanpa terasa Hoa Kui Goan menjulurkan lidahnya seraya berbisik. Budak, kau tak boleh melaporkan diriku lo, bisa dipenggal kepalaku nanti. Huhuh, siapa yang menjadi budakmu? Kalau berbicara jelaskan sedikit. Oh oh, nyonya mudaku, anggap saja aku telah salah berbicara, kalau aku minta maaf tentunya boleh bukan? Sembari berkata, menggunakan kesempatan tersebut dia lantas menubruk ke muka dan memeluknya erat-erat dalam dekapan. Cheong Hoa berusaha untuk meronta, namun tak berhasil melepaskan diri, dengan wajah memerah dia lantas berseru. Hei, mau apa kau? Hoa Kui Goan segera tertawa cabul. Aku akan mengajakmu bermain ke sorga loka dunia. Heeh, 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 kau tentu mau bukan? Jangan berpikir yang bukan-bukan tak lama kemudian kau cu akan sampai di sini. Kembali Hoa Kui Goan tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, kau anggap bisa membohongi aku? Secara tiba-tiba kau cu telah mendapat laporan yang mengabarkan tentang kehadiran Giyok Bin Sin. Leong Wong Nitsin di kota Si Chiu ini, sekarang dia telah turun gunung membawa kawanan jago, tak mungkin ia bisa pulang pada malam ini. Tergerak hati Cheong Hoa sesudah mendengar perkataan itu, serunya kemudian. Dapat dipercayakah perkataanmu itu? Hoa Kui Goan mengira Cheong Hoa sudah tergerak hatinya, ia menjadi girang setengah mati, serunya segera sambil mengangkat sumpah. Bila aku berani bohong, biar mendapatkan kematian yang tak wajar. Sekalipun kau tidak bohong, sekarang pun jangan harap bisa hidup lebih lanjut sambung Ong Nitsin. Dengan terperanjat Hoa Kui Goan segera berseru, siapa yang sedang berbicara? Dengan gerakan ikan leihwi melejit, Ong Nitsin yang berbaring di atas pembaringan itu melompat bangun, kemudian katanya. Kalau aku Giyok Bin Sin Leong Ong Nitsin yang lagi berbicara, mau apa kau? Begitu mendengar nama Ong Nitsin, Hoa Kui Goan ketakutan setengah mati, dengan wajah pucat dan peluh dingin jatuh percucuran membasai tubuhnya, buru-buru dia lepas tangan dan siap melarikan diri dari situ. Tapi baru saja dia menggerakkan tubuhnya, jalan darah kematian di atas dadanya sudah kena dihantam, tak sempat berteriak lagi, habis sudah riwayat manusia cabul ini. Menyaksikan kemampuan ilmu silat yang dimiliki Giyok Bin Sin Leong, Cheong Hoa merasa semakin kagum. Tanpa disuruh lagi, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat ia telah menyeret mayat Hoa Kui Goan dan menyembunyikannya dalam ruangan lain. Malah dia melepaskan pakaian mayat itu dan diserahkan kepada seng pemuda sambil katanya, Ong Tai Hiap, terpaksa harus menyiksamu sebentar. Ong Nitsin segera tertawa. Nona jangan berkata begitu. O-0-0-0-D-0-N-0-0-U. Tak selang berapa saat kemudian, dia telah berdandan menjadi Hoa Kui Goan. Menyaksikan kemiripan tersebut, Cheong Hoa segera memuji tiada hentinya. Ong Tai Hiap, ilmu menyarumu kamu benar-benar hebat sekali, budak merasa sangat kagum. Ah ah ah, Nona terlampau memuji, kita harus berlomba dengan waktu, sekarang, bersediakah kau untuk menemani aku berangkat bersama meninggalkan tempat ini? Budak bersedia jawab Cheong Hoa tanpa berpikir panjang lagi. Kalau begitu, harap Nona suka membawa jalan untukku. Sambil bergurau dan berbincang-bincang berangkatlah kedua orang ini menuju ke bukit belakang. Tiba di mulut bukit, terasa bayangan manusia berwarna emas berkelebat lewat, kemudian muncul dua orang pengawal yang membentak keras. Siapa? Ong Nitsin yang menyaru sebagai Hoa Kui Goan segera menyaut. Apakah kalian semua sudah buta semua masa Hiang Chu saja tidak dikenali lagi? Berbicara soal kedudukan, tentu saja pengawal berbaju emas masih rendah beberapa tingkat bila dibandingkan dengan seorang Hiang Chu apalagi semua orang tahu kalau Hoa Kui Goan adalah orang kesayangan kau Chu, sudah barang tentu keadaannya semakin berbeda. Dua orang pengawal berbaju emas itu segera tertawa paksa, kemudian menjawab. Oh oh oh, rupanya saudara Hoa dan Nona Cheong, silahkan, silahkan. Ong Nitsin dan Cheong Hoa segera melanjutkan perjalanannya ke depan. Secara beruntun mereka telah berhasil melewati 13 buah pos penjagaan secara mudah. Masih berapa jauh tanya Ong Nitsin kemudian dengan suara berat, sambil menuding ke depan sahut Cheong Hoa. Bukankah di depan sana terdapat sebuah bangunan kecil? Penjara tersebut terletak di belakang bangunan rumah itu. Mengikuti arah yang ditunjuk Ong Nitsin melongok ke depan, betul juga, di depan sana tampak sebuah bangunan rumah yang kecil berada di balik sebaris pepohonan itu yang rapi dan lebat. Cheong Hoa segera berbisik lagi. Ong Tai Hiap, bila bertemu dengan wakil ketua kedua Seng Mahcu nanti, kau mesti berhati-hati, manusia itu amat lihai dan seksama sekali. Kau maksudkan Seng Mahcu? Nona tak usah khawatir, aku dapat menghadapinya. Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu sudah tiba di depan sebuah pos penjagaan. Seorang pengawal berbaju emas segera maju menghampirinya sembari berkata, Wakil ketua ada urusan hendak diperbincangkan dengan kalian berdua. Tak disangka kalau berita yang diperoleh para pengawal berbaju emas ini sedemikian cepatnya. Baik jawab Ong Nitsin. Diiringi pengawal berbaju emas itu, mereka berangkat menuju ke ruangan di mana wakil ketua berada. Seng Mahcu menyambut kedatangan mereka, sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, dengan sikap yang ramah segera katanya. Angin apa yang telah membawa kalian berdua sampai di sini? Sungguh tak kusangka, sungguh tak kusangka. Sambil berkata dia lantas mengulurkan tangannya siap berjabatan tangan. Pada saat itulah tiba-tiba Cheong Hoa memperingatkan. Ong Tai Hiap, hati-hati dengan tipu muslihat. Belum habis dia berkata, secepat sambaran kilat Seng Mahcu telah mencengkeram tangan Ong Nitsin, sementara tangan yang lain menyambar ke tangan Cheong Hoa. Serunya sambil tertawa seram. Budak, kau berani pagar makan tanaman. Begitu mengumbar hawa amarahnya, Seng Mahcu segera merentangkan kelima jari tangannya dan mencengkeram tubuh Cheong Hoa seperti jepitan baja. Kecepatan serta ketepatannya sungguh menggetarkan perasaan orang. Menyaksikan cakar maut itu telah menempel di ujung bajunya, paras muka Cheong Hoa berubah hebat, dia sungguh merasa kaget dan ketakutan setengah mati. Untunglah di saat itu juga Giok Bin Sin Leong Ong Nitsin membentak nyaring. Tidak mudah kalau ingin mempus. Pergelangan tangannya dibalik sambil menotok, desingan angin serangan menyambar bagaikan belahan pisau. Terpaksa Seng Mahcu harus melindungi keselamatan dirinya lebih dahulu, serangan cakar maut yang dilancarkan ke arah Cheong Hoa itu cepat ditarik kembali untuk menghadapi ancaman musuh. Dengan demikian, Cheong Hoa pun segera lolos dari ancaman maut lawannya itu. Cepat-cepat dia mengundurkan diri menuju ke sudut dinding di belakang tubuh Ong Nitsin. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa aneh yang mengerikan sekali, suaranya bagaikan pekikan burung malam yang menggidikan hati. Cheong Hoa amat terperanjat dengan cepat dia membalikan badannya sambil memandang. Tampak tiga orang kakek berjubah hitam yang pada lehernya tergantung sebuah kalung bertengkorak sedang melompat keluar dari balik pintu di kedua belah sisi ruangan. Sebagai dayang dari Ang Hyok Tong Chu sudah barang tentu kenapa pula dengan ketiga orang gembong iblis tua ini, dengan cepat katanya. Lo Chiampu bertiga, apakah kalian sudah tidak kenal lagi dengan diriku? Kau adalah Cheong Hoa jawab Tian Oh Sin Mo, iblis sakti telinga langit. Bun Sikian Lohu bersaudara ketika menggabungkan diri dengan perkumpulan ini bulan berselang, kaulah yang menyambut kedatangan kami, masa kini tidak kenal denganmu. Kalau memang begitu, maka kalian bersikap bermusuhan dengan diriku? Soal ini lebih baik kau tanyakan pada dirimu sendiri Cheong Hoa menjadi terkesiap buru-buru dia berseru lagi, tapi toh aku tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap kalian bertiga? Betul kau memang tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap Lohu bersaudara tapi kau telah mengkhianati perkumpulan kitian kau. A-A-A, siapa yang bilang? Kami hanya mendapat perintah dari kau Chu untuk datang kemari membujuk A-Y-Sian Chu Lian Chi bertiga agar mau menyerah. Tian Oh Sin Mo segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-A-A, 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 budak busuk kau masih ingin berbohong? Apa yang kau bicarakan dengan Ong It-Sin telah kami dengar semua dengan jelas kalau tidak mana mungkin wakil ketua bisa melakukan tindakan? Sekarang Cheong Hoa baru memahami duduknya persoalan, dia utusan telah digagalkan oleh iblis sakti. Bertelinga langit ini, sekarang dia baru menyesal karena keteledoran sendiri. Namun, sesal kemudian apa gunanya? Secepat kilat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah tabung besi kemudian dibidikkan ke arah Teng Hei Sem Mo, tiga iblis dari lautan timur. Bela Am Bela Am beberapa kali ledakan keras bergema, menyusul kemudian tampak cahaya biru berkilauan memenuhi angkasa. Waktu itu, si iblis sakti bertelinga langit Bun Sikian dan Tian Gan Sin Mo, iblis sakti Macelangit, si Beng Wan berada di barisan depan, tak ampun lagi dua jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Secara beruntun dua orang iblis sakti itu kena terhajar oleh serangan mendadak itu dan roboh binasa, dalam waktu singkat jenasa mereka berubah menjadi segumpalan air darah. Tai Lek Sin Mo, iblis sakti bertenaga raksasa, yang menyaksikan kematian Lotoa dan lojahnya menjadi naik darah, sambil mementak keras dia melejit ke udara kemudian menubruk ke depan sambil damperatnya. Ciong Hoa Perempuan Sialan, Lohu akan mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Sekilas cahaya biang lala panjang yang menyilaukan mati segera berkelebat di tengah udara. Waktu itu racun dalam tabung besi yang berada di tangan Ciong Hoa telah habis terpakai, dengan begitu menjadi sama sekali tak berkekuatan lagi. Tampaknya sebentar lagi dia akan termakan oleh serangan tersebut dan menemui ajalnya. Suatu kemampuan untuk melanjutkan hidup muncul di hati Dayang itu, tanpa sadar dia menjerit lengking dengan suara sekeras-kerasnya. Dalam repotnya Ong It Sin segera berpaling, dengan cepat dia menyaksikan selembar nyawa Ciong Hoa terancam oleh mara bahaya. Dalam keadaan demikian mau menolong jelas sudah tak sempat lagi, seketika itu juga bahu kanannya digoyangkan. Kalau dibicarakan sesungguhnya aneh sekali, tahu-tahu serentetan cahaya biang lala berwarna emas telah menyambar ke depan membelah angkasa. Tai Lek Sin Mo segera merasakan datangnya sambaran angin tajam yang muncul dari belakang tubuhnya, berada dalam keadaan demikian. Andai kata ia melanjutkan serangannya untuk mencelakai Ciong Hoa, maka dia sendiri pun niscaya akan termakan pula oleh serangan yang datang dari belakang. Terpaksa dia harus menyelamatkan diri lebih dahulu dengan melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Rupanya serangan itu berasal dari pedang Kim Leong Kiam yang tajam, dengan berkelitnya iblis itu, maka senjata tadi segera menyambar ke arah dinding dan menancap hingga tinggal gagang pedangnya saja. Tai Lek Sin Mo menjadi terkesiap sekali menyaksikan kejadian tersebut. Sementara itu, Ciong Hoa pun terlepas pula dari ancaman bahaya maut yang mengancam selembar nyawanya. Di pihak lain, pada waktu itu Seng Mo Choo juga sudah bukan tandingan dari Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin lagi. Cepat-cepat dia memperdengarkan suara pekihkan yang berulang kali. Menyusul kemudian tampak bayangan manusia berbaju emas bermunculan dari mana-mana, dalam waktu singkat 36 orang pengawal berbaju emas telah mengurung bangunan rumah itu rapat-rapat. Tentu saja Tai Lek Sin Mo serta Seng Mo Choo tidak banyak berpeluk tangan belaka. Suatu pertarungan sengit dengan cepat berkobar di dalam ruangan rumah itu. Ciong Hoa tidak turun dalam pertarungan itu, dengan senjata terhunus dia hanya berjaga-jaga di pintu gerbang. Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin rupanya sudah tahu kalau keadaan bertambah gawat, bila pertarungan ini tidak diselesaikan secepatnya, niscaya keadaan akan bertambah runyam. Berpendapat demikian, dia lantas berpekik nyaring, menyusul kemudian sebuah pukulan Tai Lek Sin Kang dibabarkan ke depan. Tai Lek Sin Mo tidak menduga kalau serangan yang dilancarkan pihak lawan begitu hebatnya, mesti dia sudah melatih ilmu tipusan, toh tak urung tak tahan juga. Seketika itu juga dia merasakan dadanya seperti terhantam oleh martil yang besar sekali. Tenggorokannya terasa anjir, dengan sempoyongan ia mundur ke belakang, kemudian memuntahkan gumpalan darah segar. Kau tidak apa-apa bukan sengmohcu segera menegur. Walaupun luka dalam yang dideritanya Tai Lek Sin Mo cukup parah, namun dia adalah seorang yang keras kepala. Dengan cepat dia merontah bangun, kemudian teriaknya seperti jeritan binatang buas yang sedang kalap. Ong Nitsin, anak jadah, locu akan beradu jiwa denganmu. Dengan sepasang tangan direntangkan, dia segera menubruk ke depan dan berusaha merangkul tubuh Ong Nitsin. Andai kata Ong Nitsin sampai kena dipeluk olehnya, niscaya pemuda itu akan menemui ajalnya sebab walaupun Tai Lek Sin Mo belum tentu bisa mengapa-apakan dirinya, namun sengmohcu yang berada di sampingnya pasti tak akan melepaskan kesempatan baik tersebut dengan begitu saja. Asal dia sudah turun tangan, itu berarti selembar nyawa Ong Nitsin pasti akan terenggut. Jangankan cuma Ong Nitsin, sekalipun bertambah seorang lagi juga sama saja keadaannya. Walaupun demikian, sudah barang tentu Ong Nitsin tak akan membiarkan dirinya tertangkap, sambil mendengus dingin, kakinya melangkah dengan ilmu gerakan yang cepat, lalu berkelit ke samping. Gagal dengan tubrukannya, Tai Lek Sin Mo segera mencaci maki kalang kabut. Betapa geramnya Ong Nitsin mendengar makian-makian tersebut, tangan kirinya segera diayunkan ke depan sambil bentaknya. Manusia bodoh, sebenarnya aku berniat untuk mengampuni selembar jiwamu, tapi sekarang, aku tak dapat berbuat baik hati lagi kepadamu. Siapa suruh mulutmu kotor dan memaki yang bukan-bukan? Kepalannya diayunkan ke depan, angin pukulan segera menderu-deru memekikan telinga. Untuk kedua kalinya Tai Lek Sin Mo kena dihajar keras-keras, tubuhnya yang tinggi besar seperti pagoda itu pun segera mencelat sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Darah kental munkrat keluar dari mulutnya, setelah roboh terkapar di atas tanah, ia tak pernah bisa bangkit kembali untuk selamanya. Tak terlukiskan rasa kaget Seng Mohcu menyaksikan kejadian ini, segera pikirnya. Baru dua bulan tak bersua, tenaga dalam yang dimiliki bajingan ini sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesat. Wah, kalau orang ini tidak segera dilenyapkan, bisa berbahaya sekali di kemudian hari. Berpikir sampai di situ, bergidik hatinya, bulu kuduk tanpa terasa pada bangun berdiri. Semangat tempurnya seketika hilang lenyap tak berbekas, sereet. Dengan cepat dia kabur lewat jendela, kemudian melepaskan tiga buah tanda bahaya untuk meminta bantuan ke markas besar. Melihat itu Cheong Hoa segera berseru. Penjara itu berada di dalam dinding batu Ong Tai Hiap, cepat selamatkan mereka, sebentar kawanan jago dari markas besar pasti akan berdatangan. Ong It Sin berpaling, dia saksikan gadis itu sedang bertahan di depan pintu sambil bertempur melawan para pengawal baju emas, badannya sudah basah kuyuk oleh keringat, napasnya tersengal-sengal, malah di sana-sini kelihatan luka yang membesar dengan darah yang bercucuran. Nona Cheong cepat mundur serunya kemudian dengan kening berkerut. Sekalipun Cheong Hoa keras kepala, namun saat itu dia betul-betul sudah tak tahan terpaksa ia melompat ke samping. Ong It Sin segera mencabut keluar pedang naga emas dari atas dinding dan memutarnya membentuk selapis cahaya biang lala berwarna emas. Dalam waktu singkat, semua senjata yang dicekal pengawal berbaju emas itu kena dibabat kutung semua menjadi beberapa bagian dan rontok di atas tanah. Bila kalian berani memasuki pintu ini, jangan salahkan kalau kubunuh kalian tanpa ampun ancam Nitsin kemudian dengan wajah menyeramkan. Selesai berkata, bersama Cheong Hoa ia lantas masuk ke dalam ruangan batu sebelah kiri. Baru saja mereka masuk ke ruang dalam, sudah kedengaran suara si Dewa Chebol Chuliang Chi berseru. Ong Lote, kau kah yang datang? Aduh, benarkah wajahmu yang jelek telah berubah menjadi tampan? Benar aku pun sama sekali tak menyangka kalau mendiang ayahku telah mengenakan topeng kulit manusia di atas wajahku. Sekarang ia baru melihat jelas bahwa penjara itu berupa sebuah gua dengan pintu penjara berupa sebuah dinding baja yang tebal sekali. Dalam ruang penjara itu kelihatan meringkuk si Dewa Chebol Chuliang Chi, Sei Siuhut Sim serta Tian Yan dan Tian Chi Sian Su dari kuil Xiao Lim Si. Sedangkan kunci dari pintu penjara itu digantung pada dinding ruangan tersebut. Dengan cepatong Nitsin telah berhasil membuka pintu penjara itu, tapi jalan darah mereka tertotok semua, maka satu per satu pemuda itu membebaskan pengaruh totokan itu. Kemudian, ia baru berseru. Mari kita segera pergi meninggalkan tempat ini. Kita akan mundur lewat mana tanya si Dewa Chebol Chuliang Chi tiba-tiba. Tentu saja mundur melewati jalan utama. Jangan toh jago-jago dalam markas mereka amat banyak, cukup beberapa orang wakil ketuanya saja ilmu silat yang mereka miliki sudah hebatnya bukan kepalang. Ayo toh aku, aku cukup tahu paham kepandayan silat yang kalian berempat miliki tidak lemah, untuk membasmi kaum iblis itu mungkin masih belum memadahi, tapi kalau cuma untuk meloloskan diri saja, aku percaya kalian masih mampu. Ong Lote, mungkin kau belum tahu kata Seisyuhut Sim, sebelum kami dikirim kemari, B. Siow Soh telah mencekoki sebutir pil kepada kami, pil itu amat beracun. Bila kami berani bertempur dengan mempergunakan tenaga dalam, maka sari racun itu pasti akan menyerang ke dalam isi perut yang menyebabkan kematian. Bayangkan saja walaupun ilmu silatmu sangat lihai, mampukah kau untuk melindungi keselamatan kami berempat? Persoalan ini benar-benar merupakan suatu masalah yang panik, untuk sesaat lamanya Ong Nitsin tak tahu apa yang mesti dilakukan. Untung saja Chiang Hoa segera berkata, Ong Tai Hiap, apa yang diucapkan Chiang Pua ini memang ada benarnya juga, sebelum mereka makan pil penawar dari kaucu kami, maka mereka tak boleh sekali-kali bertempur dengan orang, tapi aku mempunyai akal untuk membawa mereka kabur dari bukit ini tanpa diketahui oleh siapapun juga. Dapatkah kau memberitahukan kepada ku tanya Ong Nitsin? Tidak dapat, sekarang waktu yang tersedia buat kita terbatas sekali, cepat ikuti diriku, sebentar kalian akan mengerti dengan sendirinya. Serombongan enam orang dengan dipimpin oleh Chiang Hoa segera berangkat meninggalkan gunung itu. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di atas sebuah tebing yang amat curam. Si Dewa Cebol Culianci segera berseru dengan tercengang. Nona Chiang, bila kami masih sanggup untuk melompati tebing yang curam ini, maka kami pun tak usah takut kepada mereka. Omin Tohut, lolap juga berpendapat demikian sambung Tian Yang Sian Cup pula. Chiang Hoa segera menggoyangkan tangannya berulang kali sembari menimbrung. Chiang Pua sekalian jangan salah paham, andai kata Buddha tidak mempunyai keyakinan yang besar, tak akan kuajak kalian datang kemari. Berkata sampai di situ, dia lantas mendongakan kepalanya dan bertanya kepada Pek Giyok Sin Leong. Ong Tai Hiap, tahukah kau apa akalku itu? Ong It Sin melongok sekejap ke bawah tebing, tampak jurang amat dalam dengan kabut yang sangat tebal, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya. Menurut pendapatku, kemungkinan besar di antaranya dinding yang terjal ini terdapat sebuah jalan rahasia lain. Mendengar perkataan itu, Chiang Hoa segera memuji tiada hentinya. Ong Tai Hiap, kau memang tak malu disebut sebagai orang yang paling cerdik di dunia ini, ternyata kau berhasil menebak dengan jitu. Benar di bawah tebing ini memang terdapat sebuah jalan rahasia, hanya aku seorang yang mengetahui jalan rahasia ini. Di mana tanya si Dewa Cebol Culianci. Berada dua kaki di bawah tebing di mana Ayesia Chiang Pua berdiri sekarang. Semua orang berjalan mendekati tebing tersebut, ketika melongok ke bawah, benar juga tampak dinding di situ amat licin dan berkilap. O Min Tohut, kenapa tidak menemukan sesuatu pertanda apapun tanya Tian Yan Sian Su. Seisyu Hutsim juga segera berpaling dan memandang wajah Chiang Hoa dengan sorot metu, tercengang. Chiang Hoa sama sekali tidak menjadi gugup, sambil tersenyum manis ujarnya. Tampaknya Chiang Pua sekalian sedang menaruh curiga akan kebenaran dari perkataanku ini. Semestinya Nona tak akan membohongi kami, atau mungkin tempat yang ditunjukkan keliru ujar si Dewa Cebol Culianci. Chiang Hoa segera berpaling ke arah Hongit Sinsraya bertanya. Bagaimana dengan pendapat Ong Tai Hiap? Aku percaya Nona tak akan marah bila tempat rahasia tersebut dapat ditemukan dalam sekilas pandangan saja, maka tempat ini bukan jalan rahasia lagi namanya. Sekulum senyuman cerah segera menghiasi wajah Chiang Hoa, serunya dengan cepat. Ong Tai Hiap memang benar-benar memiliki kecerdasan yang luar biasa, Buddha merasa kagum sekali. Selesai berkata dia lantas melayang turun lebih dahulu dari atas tebing tersebut. Menyusul kemudian, dia pun berseru. Ong Tai Hiap, cepat lihat, disinilah lorong rahasia itu berada. Ong It Sin turut melayang pula turun ke dalam jurang. Meski dia berilmu tinggi, terasa agak seram juga untuk melayang turun dari tebing semacam itu. Menanti kakinya sampai di atas batu cadas itu yang menonjol keluar, dia baru menjumpai di bawah tonjolan batu cadas itu terbentang sebuah lorong rahasia. Nona Chiang Ujar Ong It Sin kemudian apakah kau tahu kalau lorong rahasia ini bisa tembus sampai di kaki bukit sana? Tentu saja, kalau tidak, memangnya aku menggunakan nyawaku sebagai barang taruan. Ong It Sin tidak banyak berbicara lagi, dia melompat kembali ke atas kemudian membawa si Dewa Cebol sekalian memasuki jalan rahasia tersebut. Walaupun si Dewa Cebol sekalian tak dapat mengerahkan tenaga dalamnya dan berjalan dengan ilmu meringankan tubuh, namun bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang biasa, dengan cepatnya beberapa orang itu sudah menerobosi jalan rahasia itu menuju ke bukit-bukit. Dalam pada itu, di atas puncak tebing telah berdatangan pula berpuluh-puluh orang jago dari Ki Tien Kau. Sambil melompat turun dari dalam tandunya, B. Siaw Soh segera bertanya. Secara beruntun Toheng telah melepaskan tiga batang panah berapi, berapa banyak sih musuh yang berdatangan? Buru-buru Seng Moh Chu membungkukan badannya memberi hormat. Lapor Kau Chu, walaupun musuh yang datang tidak banyak, namun dia adalah musuh paling besar dari perkumpulan kita sahutnya. Musuh paling besar dari perkumpulan kita ulang B. Siaw Soh dengan kening berkerut. Tiba-tiba seperti memahami akan sesuatu tanpa terasa dia bertanya. Apakah dia adalah Giyok Bin Sin Leong, naga sakti berwajah pualam, Ong It Sin? Betul kau Chu, dugaanmu memang tepat sekali. Semenjak muncul dari tempat pertapaannya, B. Siaw Soh sudah mendengar tentang munculnya kembali Ong It Sin dalam dunia persilatan, bahkan dari seorang pemuda yang jelek telah berubah menjadi tampan, dari bodoh menjadi pintar, ini semua membuatnya ingin sekali berjumpa dengannya. Tapi, kedudukannya sekarang adalah seorang kau Chu, tentu saja dia segan untuk berbicara terus terang, terpaksa tanyanya lagi. Dia, dia telah kabur ke arah mana? Tadi, hamba menyaksikan mereka kabur ke atas tebing curam ini, tapi kemudian secara tiba-tiba bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas. Apakah di tempat ini terdapat lorong rahasia yang dapat menghubungkan tempat lain? Tebing ini terjal bagaikan papasan pisau, jangan toh manusia, sekalipun burung juga jangan harap bisa melewatinya, kalau tak percaya, silahkan kau Chu memeriksanya sendiri. Tak usah tukas B. Siausoh sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, sebelum mendirikan markas besar Ki Tian Kau di tempat ini, hampir seluruh tebing ini telah ku jelajai seperti dikatakan toheng tak akan ada orang yang berhasil melarikan diri dari tempat ini. Ketika Seng Moh Chu menyaksikan kau Chu-nya tidak menuntut tanggung jawab darinya diam-diam ia merasa lega. Terdengar B. Siausoh berkata lagi. Tentang ilmu silat yang dimiliki Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin, aku sudah berulang kali memperoleh laporan dari kalian agaknya meski lebih hebat dari Hau Kau Chu bertiga namun masih terbatas sekali. Bukankah toheng telah dibantu oleh Tom P. Sem Mo dan 36 orang pengawal baju emas? Gabungan kekuatan ini kuat sekali, kenapa toh akhirnya dia berhasil menyelamatkan rekan-rekannya secara mudah? Alasannya tolong kau jelaskan kepada aku. Seng Moh Chu sedikit pun tidak menjadi gugup, agaknya ia telah mempersiapkan jawabannya dengan matang. Andai kata hanya mengandalkan kemampuan Giyok Bin Sin Leong Ong It Sin seorang, kemungkinan besar hanya mengandalkan kekuatan kami saja sudah sanggup untuk membekuknya. Tapi kenyataannya toheng tidak berhasil membekuknya, malahan Teng Hei Sem Mo tewas secara mengenaskan, apapula sebabnya tanya sangkoan bucing yang berada di sampingnya tidak habis mengerti. Walaupun saat ini dia menunjukkan sikap perhatian, padahal hatinya girang sekali kalau bisa pihak lawan kena dipecundangi lebih hebat lagi. Sudah barang tentu Seng Moh Chu dapat memahami makna dari perkataan sangkoan bucing tersebut, namun ia tidak mau ribut, hanya ujarnya sambil menghela nafas. Aai, kalau dibicarakan, sesungguhnya alasan ini sangat menyakitkan hati. Ketika menyaksikan air muka orang berubah amat serius, besia usah segera tahu kalau hal ini tanpa sebab, segera tanyanya lagi. Toheng cepat katakan, apa alasanmu? Dengan wajah serius Seng Moh Chu berpaling ke arah sangkoan bucing, kemudian katanya. Sangkoan Heng sudah tahu kalau Teng Hei Sem Moh telah tewas kecuali Tai Hei Lek Sin Moh yang tewas terhajar ilmu pukulan Tai Hei Hei Sin Kheng dari Ong Nitsin. Tahukah kau apa yang menyebabkan kematian dari Tian Oh Sin Moh Bun Sikian serta Tian Gan Xia Mo Si Beng Wan? Sangkoan bucing menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku toh tidak pergi memeriksa jenazah mereka, dari mana aku tahu. Apakah orang kita sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut? Seng Moh Chu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara sangkoan. Memang pandai sekali menebak hal-hal yang tak diketahui. Betul kematian dari kedua orang huhoat itu memang mengenaskan sekali, dia telah mampus di tangan orang penghianat perkumpulan kita. Siapakah dia tanpa terasa sangkoan bucing bertanya dengan perasaan bergetar keras. Sangkoan Heng tak usah gugup atau tegang, dia adalah seorang perempuan, denganmu tiada hubungan apa-apa. Cuma dalam sakunya menyimpan sebuah tabung besi yang sanggup menyemburkan jarum beracun ekor lebah. Belum habis perkataan itu diucapkan, B. Siow Soh sudah berseru dengan perasaan terperanjat. Macam apakah tabung besi itu? Besarnya selengan, panjangnya beberapa jengkal, berwarna hitam pekat dan di atas tabung itu terdapat ukiran naga dan burung hong. Tidak menunggu orang itu menyelesaikan kata-katanya, B. Siow Soh kembali menukas. Jangan-jangan perbuatan ini dilakukan oleh keempat orang dayangku Pek, Giyok, Lan dan Giyok. Tabung itu bernama Hau Imcian Miyatong, tabung hitam perenggut nyawa, merupakan benda hasil ciptaanku yang terbaru dan paling rahasia, dan selama ini ku simpan terus dalam kamar tidurku tanpa diketahui siapapun, mana mungkin. Sembari berkata di alantes berpaling ke arah keempat orang dayangnya yang berdiri di belakang. Keempat orang dayang itu menjadi ketakutan setengah mati, cepat-cepat mereka berlutut sambil berseru. Budak meski bernyali besar pun tak akan berani mengusik barang milik Nyo-Nyo. B. Siow Soh sama sekali tidak menggubris mereka, hanya kepada Seng Moh Chu katanya. Apakah mereka yang melakukan bukan Seng Moh Chu segera menggeleng? Lantas siapakah dia? Orang ini bukan dayang kepercayaan kau Chu, melainkan Nona Cheong Hoa yang melayani Hoa Tong Chu. Secara ringkas dia lantas menceritakan bagaimana Ong Nitsin menyaru sebagai H. O. U. Kui Goan. Sebagai akhir kata, ujarnya. Sesungguhnya, bila secara kebetulan Tian Oh Sin Moh tidak mendengar pembicaraan rahasia yang dilakukan sepasang muda-mudi itu, hamba tak akan dapat melihat penyaruan mereka, apalagi menduga bahwa dia adalah Giyok Bin Sin Leong Ong Nitsin. Setelah berhenti sejenak, kemudian ujarnya. Persoalannya sekarang, dengan care apakah dia berhasil menyusup ke dalam markas kita bahkan bisa memperhalat Cheong Hoa. Anghun Loh Set Hoa Longjin yang berdiri di samping, dengan cepat dapat memahami semua duduknya persoalan, dia lantas berpikir. Jangan-jangan petani muda itu adalah penyaruan dari Ong Nitsin. Sekalipun dugaannya benar, namun peristiwa yang memalukan semacam itu tentu saja tak dapat diceritakan secara umum. Itulah sebabnya dia lantas membungkam belaka, sementara matanya lantas mengerling ke arah kaucunya. Tentu saja B. Siaw Soh juga tahu akan hal itu, dia lantas berkata. Ong Nitsin memiliki kepandaian silat yang amat lihai, mau masuk keluar tanpa diketahui orang bukan soal yang sulit baginya, soal ini tak usah kalian pikirkan. Setelah berhenti sebenar, dia melanjutkan. Sedang soal tabung hitam perenggut nyawa itu, mungkin ia telah mencurinya jauh sebelum peristiwa itu terjadi, soal ini pun tak usah sampai menyeret orang lain yang paling penting sekarang adalah mengirim orang untuk menjaga semua tempat yang strategis di samping mengirim pula sepasukan jago untuk melakukan penggeledahan yang ketat. Asal mereka belum melarikan diri, masih ada harapan buat kita untuk membekuknya. Tapi, siapa yang akan bertanggung jawab atas operasi ini tanya ke bulang hitam B. J. Niu. Tentu saja Sang Kuan Ho Kau Chu yang memimpin penggeledahan ini, untuk sementara waktu kita tetapkan Wakil Kau Chu Kedua Seng Moh Chu, Wakil Kau Chu Ketiga Siau Milek, Tiantok Tai Ong, Chiok Yang Lisin beserta keempat, Kim Pei Hu Hoat, Pelindung Hukum Lencana Amas, Seisyu Jin Mo, T. E. Leng Kun dan T. E. Iw Syang Mo yang turut serta dalam operasi ini. Kemudian dengan ada yakin, B. Siau Soh berkata lagi, Aku harap, bila kalian berhasil menemukan jejak. Mereka jangan lakukan suatu gerakan yang mengejutkan mereka, usahakan untuk melaporkan kejadian ini kepada diriku lebih dulu. Sang Kuan Bucing mengiakan, dia segera memimpin pasukannya berangkat meninggalkan tempat itu. Sedangkan Ang Hun Laset Long Jin dengan membawa sepasukan jago lihai lainnya segera memasang penjagaan di sekeliling bukit itu untuk melakukan pengintaian. B. Siau Soh sendiri segera menunggang tandunya kembali ke dalam kamar tidurnya. Benar juga, ketika ia melakukan pemeriksaan di ruang Liucun Pian Wan, ternyata petani muda itu sudah lenyap tak berbekas, yang tertinggal hanyalah mayat dari Hoa Kui Goan. Mau tak mau B. Siau Soh harus mengagumi kelihayaan Ang Nitsin dalam ilmu menyaruh buka, bukan cuma berhasil mengelabui semua orang, dirinya pun kena dikelabui. Sedikit banyak kejadian ini menimbulkan rasa sedih di dalam hatinya. Tapi kemudian dia lantas membangkitkan kembali semangat sendiri untuk menunggu datangnya laporan dari anak buahnya. Sehari lewat dengan cepat, namun tiada laporan yang masuk. Hari kedua kembali sudah lewat, belum juga ada tanda diketemukannya jejak mereka. Sampai hari ketiga sudah lewat, ternyata pasukan dari pencari yang dikirim belum juga kembali. Akhirnya dalam suatu penemuan yang tak terduga si janda cabul Seng Ching Chiu telah berhasil menemukan sepucuk surat dari tangan seorang anak buahnya dan surat tersebut ternyata ditulis oleh Hong Nitsin. Karena tak berani membuka surat tadi maka dia lantas menyerahkan kepada kaucunya. B. Siow Soh segera membuka sampul surat itu dan membaca isinya, tapi sejenak kemudian dia sudah mencak-mencak karena marah, serunya sambil menahan geram. Baik lihat saja nanti, kita buktikan sendiri angin timur yang berhasil mendidih angin barat ataukah angin barat yang bisa menyepu angin timur. Jangan harap aku akan menemui harapanmu untuk membatalkan ambisiku untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Heeh, 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 sedang soal membalas dendam, aku sudah salah perhitungan. Si kebuang hitam Bejinio yang berada di sisinya meski tak melihat isi surat tersebut, namun ia dapat menebak kalau pemuda itu telah berhasil meloloskan diri dari Bukit Long Siasan melihat kemampuan orang, diam-diam di alantes berpikir. Sungguh luar biasa sekali kepandaian silat yang dimiliki Giok Bin Sin Leong Ong It Sin. Aku si nenek mesti bertindak lebih waspada, jangan sampai kapal terbalik dalam selokan, bisa berabai jadinya. Berpikir demikian, ia lantas bertanya. Apakah surat itu ditulis oleh bocah keparat tersebut? B. Siausoh segera mengangguk. Kita benar-benar telah jatuh kecundang di tangan orang, bukan saja dia datang seorang diri, ternyata mau datang ia datang, mau pergi ia pergi. Kalau memang begitu, pasukan penggelebdah bisa segera dibuyarkan, dan penjagaan di tiap-tiap bagian pun bisa dibubarkan pula. Ibu, kau turunkan perintah untuk buyarkan mereka, aku benar-benar merasa pusing sekali. Hari itu, dia mengendon seharian penuh di dalam istananya, otaknya diperas habis-habisan berusaha untuk menemukan Kera, terbaik untuk menaklukan Giok Bin Sin Leong Ong It Sin. Tapi, bagaimanapun ia berusaha untuk memeras otaknya, usahanya tak pernah berhasil. Siausoh, aku lihat lebih baik persoalan ini dirundingkan bersama saja ibu rsi kebuang hitam B. Jin Leong. Ketahuilah, bila tiga orang tukang kulit berkumpul menjadi satu, maka akan muncullah seorang cukat liang. B. Siausoh berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Baik, malam ini kumpulkan semua jago kelas satu dan kita rundingkan bersama persoalan ini. Tapi P. B. W. E. Tong Cu Leng Hiat Sian Su, Dewi Darah Dingin, Li Win Hoa segera menimberung. Hamba rasa dalam perundingan tingkat tinggi ini jangan terlalu banyak orang yang turut serta, daripada rahasia itu bocor sebelum waktunya. Menurut anggapanmu, siapa saja yang cocok untuk menghadiri pertemuan rahasia ini? Cukup Tian Tok Tai Ong, Chiok Yang Li Sin dan Kau Chu bertiga saja. B. Siausoh berpikir sebentar, kemudian dengan gembira katanya. Kalau memang begitu, beritahu kepada mereka berdua agar datang ke istana pribadiku pada kentongan ketiga malam nanti untuk melakukan perundingan rahasia, mengerti? Leng Hiat Sian Cu segera menghiakan, kemudian meranjak pergi dari tempat itu. Malam sudah semakin kelam. Tian Tok Tai Ong serta Chiok Yang Li Sin yang diinstruksikan lewat Leng Hiat Sian Cu, secara beruntun telah datang ke istana pribadi ketuanya. B. Siausoh segera menetahkan kepada para dayang untuk mengundurkan diri, setelah menutup pintu rapat-rapat, perundingan rahasia segera dilangsungkan. Apa yang mereka bicarakan dan siasat licik apa yang mereka persiapkan, tak ada orang yang tahu selain mereka bertiga, bahkan ketiga orang wakil kau Chu sendiri pun tidak mendapat tahu. Pada saat yang bersamaan, di suatu gedung dalam kota si Chiuh tampak pula sekelompok orang duduk sambil bermuram durja. Rupanya mereka sedang menantikan kedatangan dari Giok Bin Sin Leong Ong It Sin. Terdengar B. W. E. Y. A. U berkata, heran, mengapa sampai saat sekarang belum juga kembali? Mulai kemarin sampai hari ini, dua hari sudah lewat, jangan-jangan dia sudah lupa daratan karena merasakan kegembiraan yang meluap. Nona B. W. E. tak usah khawatir hibur Choa Tianyan segera, Ong Lote bukan manusia seperti itu. B. W. E. Leng Soat segera menimbrung pula dengan cepat, ah ah ah, tiada lelaki yang jujur di dunia ini apalagi bilanya. Sedang dikelilingi oleh sekawan si Luman Raseh. Siapa yang tidak tahu kalau Giok Bin Sin Leong adalah seorang lelaki sejati ucap Pek Lek Tu Tu Ho Hyong pula, mana mungkin ia bisa terpikat oleh perempuan-perempuan rendah dari perkumpulan Ki Tian Kau tersebut? Sekalipun perkataanmu ada benarnya juga, tapi sudah dua hari ia pergi dari sini kenapa sampai sekarang belum juga ada kabar beritanya? Pek Lek Tu, Golok Gledek, Tu Ho Hyong menjadi tertegun, dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun juga. B. W. E. Leng Soat segera mendengus, kembali ujarnya. Memangnya kau anggap aku tak tahu kalau dahulu dia mempunyai hubungan dengan B. Siaw Soh, ketua perkumpulan Ki Tian Kau tersebut? H. M. M. M., setelah berpisah 3-4 tahun, tentu saja perjumpaan ini merupakan saat yang mesra dan hangat buat mereka. Dia benar-benar merasa cemburu sekali, ini bisa dilihat dari nada ucapannya. Buru-buru Cho At Tiantan menghibur. Adik Soat, kau tak boleh berkata begitu ketahuilah Ong Lote masuk ke dalam sarang iblis dengan tujuan untuk menolong si Dewa Cebol Culianci serta jago-jago lainnya, biasa dibayangkan betapa sulitnya tugas yang harus dia laksanakan ini, aku jamin dia pasti tak akan melupakan Nona berdua. Menyinggung soal kesulitan, B. W. E. Y. A. U. kembali menjadi murung dan sedih ujarnya. M. C. Soat, menurut pendapatmu mungkinkah Engkoh Sin bakal menemui bencana atau bahaya? Hal ini sulit untuk dibicarakan walaupun Engkoh Sin memiliki ilmu silat yang lihai, namun seorang diri tak akan menangkap tiga tangan, lagi pula jarum beracun ekor lebah dari si kebuang hitam B. J. Nio Sukar diduga kehebatannya. B. W. E. Y. A. U. bertambah panik setelah mendengar ucapan itu, sambil bergendong tangan gumamnya berulang kali. Wah, bagaimana baiknya, bagaimana baiknya sekarang? Tiba-tiba ia berpaling ke arah B. W. E. Leng Soat lalu katanya. Enci Soat kepandayan yang kau miliki amat lihai, mengapa tidak berusaha untuk menyusup ke dalam bukit langsiasan dan mencari berita ong to aku? Asal satu kentongan lagi dia belum kembali, aku akan masuk ke dalam bukit untuk menyelidikinya. Pada saat itulah mendadak kedengaran suara anjing menggonggong di luar gedung sana. Ye Uliong, naga berpesiar, Kang Teng Lin segera memberi tanda kepada putranya sambil berbisik. Cepat tengok keadaan di luar, jangan-jangan gembong iblis itu telah datang mencari gara-gara. Kang Tian Li, putra Kang Teng Liu segera menyelingap keluar untuk melaksanakan perintah. Tak selang sejenak kemudian, ia telah balik kembali sambil berkata. Lapor ayah, Paman Ong telah kembali bahkan membawa serta beberapa orang. Mendengar ucapan itu, semua orang menjadi girang mereka segera beranjak untuk melakukan penyambutan. Dua orang gadis si BWE juga serentak melompat keluar dari pintu ruangan sambil bertanya. Kang Shao Hiap, mereka berada di mana? Mereka masuk melalui pintu belakang, mungkin sekarang telah berada di serambi samping. BWE Leng Soat dan BWE Ye Au tidak banyak berbicara lagi, cepat mereka meluncur keluar sambil berseru. Engkoh Sin, kau telah kembali. Ong It Sin segera memburu pula ke depan sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Aku telah kembali sahutnya, coba kalau tidak dibantu oleh Nona Cheong hampir saja aku tak dapat pulang. Sambil berkata dia lantas membalikan badannya dan kebetulan saling berhadapan muka dengan Cheong Hoa yang berada di belakangnya. Merasa kalau di sana ada orang asing, BWE Leng Soat berdua menjadi malu, dengan wajah memerah mereka segera melepaskan diri dari pelukan. Rupanya Cheong Hoa sudah pernah mendengar tentang kedua orang gadis itu, buru-buru ia maju memberi hormat sambil katanya. Budak Cheong Hoa, menjumpai Nona berdua. Melihat perempuan itu Tau Sopan Santun BWE Leng Soat berdua segera menaruh kesan baik kepadanya buru-buru mereka balas memberi hormat sambil menyaut. Kau telah menyelamatkan Ong Toako, kami saja belum berterima kasih masa kau banyak adat lebih duluan. Sementara pembicaraan masih berlangsung, si Dewa Chebol sekalian telah menyusul datang. Melihat kecantikan para dua orang gadis itu, dia segera berseru memuji. Oha, betapa cantik dan anggunnya kedua orang gadis ini, Ong Lote, kau benar-benar bernasib baik. Sesungguhnya BWE Leng Soat dan BWE YAU sudah dibuat jengah, apalagi sesudah mendengar perkataan itu, mereka makin tersipu-sipu dibuatnya. Untung saja Seisyuhut Sim, kepalanya singa berhati Buddha, segera maju melerai sambil berkata. Cuci Ampual, kau ini makin tua makin tak tahu diri, hati-hati kalau nona berdua mendampratmu sebagai telur busuk tua. Bocah busuk, kau pandai amat mencari muka serusi Dewa Chebol sambil mendulik, hati-hati kau, suatu ketika hutang ini pasti akan kutuntut balas. Ong It-Sin tahu kalau saudaranya yang cebol ini gemar bergurau, sambil tersenyum di alantes berjalan lebih dulu segera berkata. Sudah, jangan bergurau terus, hati-hati kalau sampai ketahuan metu-meti musuh, rumah ini bisa digrop-dok mereka. Manjur sekali perkataan itu, seketika itu juga semua orang menjaga ketenangannya masing-masing. Tak lama kemudian mereka telah sampai dalam ruangan, setelah kedua belah pihak saling memperkenalkan diri, cuan rumah lantas menitahkan orang untuk menyiapkan meja perjamuan. Kebetulan Ong It-Sin sekalian yang baru lolos dari bahaya memang sedang lapar, tak heran kalau perjamuan itu berlangsung amat meriah. Selesai perjamuan, Bwe Leng Soat mendesak kepada Ong It-Sin untuk menuturkan pengalamannya, hal ini justru merupakan apa yang ingin diketahui semua orang, maka secara ringkas Ong It-Sin mengisahkan kembali apa yang telah dialaminya. Ketika semua orang mengetahui akan jasa dari Ciong Hoa yang besar, serentak mereka mengangkat cawan dan menghormati Ciong Hoa dengan secawan arak sebagai tanda terima kasih. Terutama sekali Bwe Leng Soat berdua dengan sangat terharu dia berkata, Adiku, kau memang sangat hebat di kemudian hari kita harus berhubungan lebih akrab lagi. Asal budak bisa diterima di sini pun sudah berterima kasih sekali, apalagi hal-hal yang lain ucap Ciong Hoa terharu. Ong Lote kata Ciong Hoa Tian yang kemudian, menurut apa yang ku ketahui, dalam markas besar Ki Tian kau penuh. Dengan kawanan jago lihai, dengan care apakah kalian meloloskan diri dari situ? Rupanya ia sudah melihat kalau si Dewa Cebol sekalian menderita keracunan hebat, itulah sebabnya ia merasa tercengang sekali. Ong It Sin segera menghela napas panjang. Aai. Kalian tidak tahu, ketika B Siaw Soh berhasil meringkus Aye Loko, Kwi Ktai Hiap dan dua orang tiang lo dari Siaw Lim Si, Bukan saja keempat orang rekan kita ini disekap, mereka pun dicekoki dengan pil beracun sehingga hawa murninya tak dapat dihimpun kembali. Oh hatian, bagaimana sekarang pekik BW Leng Soat? Adik Soat, seandainya berganti kau, coba katakan apapula yang mustiku lakukan. Wah, kalau aku sih benar akan kehabisan akal. Mendadak ia merasa keadaan tak beres, maka tanpa terasa tanyanya kembali. Engkoh Sin, care apapula yang telah kau pergunakan? Ong It Sin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Terus terang saja, aku tidak lebih pintar daripada dirimu, karenanya aku sendiri pun dibikin gelagapan. Kontan saja BW Leng Soat mencibirkan bibirnya yang mumil. Aku tidak percaya serunya. Kenyataannya memang demikian, sekalipun kau tidak percaya juga percuma saja. Lantas bagaimana cara kalian untuk meloloskan diri dari sana seru gadis itu? Kau anggap hal itu merupakan jasaku? Terus terang ku katakan kepadamu, aku sendiri pun lagi membonceng orang lain. Dari sikap dan ucapan lawan yang tegas dan bersungguh-sungguh, BW Leng Soat tahu kalau ia tidak bohong, maka tanyanya dengan cepat. Lantas siapakah dia? Ketika sorot matanya membentur dengan wajah si kakek cebol yang berjenggot panjang, ia segera berkata. Ah ah ah, tak bakal salah lagi, dia pasti aye. Aye apa, ia tidak melanjutkan. Bagaimanapun juga baru pertama kali ini dia berjumpa dengan jago tua ini, sehingga paling tidak sopan santun tetap harus dijaga. Teringat akan sopan santun, kontan saja selembar wajahnya berubah menjadi merah karena jengah. Namun si Dewa Cebol Culianci sama sekali tidak ambil peduli, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, kau maksudkan loh lu. Tebakanmu itu lebih tak berbetul lagi. Begitu udah menyangkal, semua orang semakin kebingungan. Tentunya bukan Nona Chong Hoa bukan BW YAU segera menyela. Dalam perkiraannya jika bukan Dewa Cebol pastilah Sai Siuhut Sim atau Tian Yan dan Tian Chi Sian Su dari Kuil Xiao Lim Si, maka dia pun mengajukan pertanyaan tersebut. Siapa sangka Ong Nitsin segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, adik YAU, kembali kau keliru besar serunya. Orang yang menolong kami lolos dari mara bahaya justru adalah Nona Ciong Hoa. Dengan diutarakannya ucapan tersebut maka semua orang menjadi makin kaget dan tercengang. Sebaliknya BW Eleng Soat berdua menjadi curiga, mereka mengirasi anak muda itu memang berhasrat untuk menonjolkan Ciong Hoa agar dihormati semua orang, kontan saja kesan baiknya hilang lenyap, sebagai gantinya rasa cemburu berkobar-kobar di dalam dada. Untung saja Coat Tian yang segera bertanya. Ong Lote ucapanmu itu benar-benar membingungkan sekali, bahkankah sendiripun gelagapan, masa kecerdasan dari Ciong jauh melebih dirimu. Pertanyaan tersebut justru merupakan pertanyaan yang hendak ditanyakan BW Eleng Soat berdua pula, maka ketika didengar kalau Coat Tian yang telah mengutarakan dam dia mereka mengangguk sambil berpikir dalam hati. Sekarang, akan kulihat permainan setan apalagi yang hendak kau perlihatkan. Terdengar Ong Itzin kembali tertawa tergelak. Coat Toako, kau keliru besar. Di mana letak kekeliruanku? Ong Itzin tertawa. Ketahuilah, banyak persoalan yang ada di dunia ini bukan bisa dibereskan dengan mengandalkan soal ilmu silap dan kecerdasan otak saja. Kalau begitu aku ingin bertanya kepada Lote, kalau ilmu silat, kecerdasan dan akal pun tak bisa diandalkan, kita harus mengandalkan soal apa lagi? Ada kalanya harus mengandalkan pula sesuatu rahasia yang dimiliki orang lain. Wah, setelah mendengar ucapanmu itu, aku makin dibikin kebingungan. Maaf kalau aku bodoh, Lote, lebih baik kau beberkan saja semua duduk persoalan yang sebenarnya. Hayo cepat katakan sambung BWLeng Soat pula, aku ingin tahu rahasia apakah yang dimiliki adik Ciong Hoa. Padahal setelah diungkap hal ini tidak terhitung apa-apa, sebab Nona Ciong Hoa tahu kalau di atas tebing jurang itu terdapat sebuah lorong rahasia yang bisa kita pergunakan untuk menyelamatkan diri. BWLeng Soat segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata, Oh, rupanya kalian kabur lewat jalan rahasia kalau begitu sia-sia saja kami menguapirkan keselamatanmu. Setelah berhenti sejenak, kembali ia melanjutkan. Kalau memang jalan itu merupakan sebuah jalan rahasia, sudah pasti sepanjang jalan tiada rintangan apa-apa, mengapa sampai sekarang kalian baru tiba di rumah?